Halo selamat sore seluruh Hari ini kayak akan cerita sedikit tentang usaha saya Foodtruck Sempat kemarin jualan selama Sampir setahun ya Terus sekarang armadanya ini terpengkalai Gak terpengkalai Lebih tepatnya ini Tertunda Nah Saya akan cerita bagaimana Memulai usaha foodtruck ini Nah ya ini jualan saya Kemiyai Basicnya Grand Mag Tahun 2013 Pintunya sudah dibuka kanan kiri seperti ini Dan belakang ini seperti standarnya masih dibuka Nah ini mobil Ke sejarah saya Daihatsu Sebra Tahun 1991 Ya Nah saya akan coba kasih tahu teman-teman Yang pengen usaha foodtruck Nah ini sudah dibuka ya Dibuka Di dalamnya seperti ini Ini produk-produknya masih banyak Ini siap jualan lagi nih Sebentar lagi Ya Sudah komplit Instalasi listernya sudah sudah komplit Instalasi listernya sudah sudah komplit Ini ada sealer Untuk Apa Packing minuman Nah Nah kalau yang ini dari sisi sebelah kanan Sisi sebelah kanan Seperti ini Ya Ini kompornya ada dua Ini kompor yang kecil Ini kompor yang besar Oke Jadi saya akan cerita Perjalanannya ini Terus kita Masuk ke sini ya Ini ruang kemudinya Masih standar Disini masih standar semuanya Cuma ada penambahan ini Apa namanya ini Konsul Ini ada Agu batas supaya Panasnya tidak masuk Kedepan Kita Coba nyalakan ya Sudah lama banget gak nyala Sudah sekitar Semingguan Oh masih oke Masih oke Masih oke Ya Terus ini Bisa dibuka loh Ini sebenarnya fungsinya Untuk meja Nah ini untuk meja Ini bisa untuk Duduk Siporsi disini Orang nunggu Ini Untuk dibukanya Harus maju dulu Kayaknya gak bisa Itu anda menatap Ya ini Dalasnya Seperti ini Seperti itu Dan ini Tingginya sekitar Seratus Enam lima Atau seratus Sejujuh puluh Terus enam lima Kalau gak salah Jadi kalau Naik disini Usahakan Yang tingginya Seratus Enam lima Bawah Ini kalau saya udah Gadok Ini kalau saya Jadi ini agak Tengeng Keju Keju Kesel lah Capek ini di leher Kalau kita Dipaksakan terus Ini mungkin Sebulan dua bulan Gak apa-apa Setahun mungkin bisa Rematik Ya ini dari Acrylip Banyak dari Acrylip Terus Mebelnya ini Dari Bahannya Heartlake Tebal itu Dan Perlawatan Masih komplit semua Sendok Gelas Cangkir Cup Ini masih Keluanya Sedotan Ini barang-barang Kemasan ya Buat Packing Makanannya Dan ini saya Sediakan kipas angin Karena Pasti panas banget Kalau di dalam Sini Isu ini Kalau ini semua Nyala Kompornya Ada kipas angin Bisa Semaput Terus yang satu Backup-an di bawah Itu juga ada Blower Untuk Mengeluarkan Panas Dari Dalam Gasnya Ada di belakang Sini Ada dua Satunya Masih Saya Taruh Di luar Buat cadangan Ini Nanti Kalau Udah Jualan Keluar 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 Terus Yang disini Itu Bisa dibuka Juga Ini juga Bisa Untuk Meja Nah Meja Terus Ini juga Bisa Dibuka Nah Masih Masih Buka Gini Masuk Untuk Pembuatan Armada Ini Diperlukan Dana Sekitar 70-80 Juta Tergantung Kondisi Mobilnya Kalau Untuk Motong Dan Segala Macem Ini Mungkin 10 Jutaan 10-20 Untuk Merubah Bodi Jadi Ini Grand Mag Itu Jadi Grand Mag Naik Sekitar 40 cm 30-40 cm Kalau Biasanya Kan Sampai Segini Ini Ada Peninggian Segitu Untuk Ruang Masak Di Dalam Jadi Ini Sebenarnya Lagi Akan Beroperasi Kembali Kalau Minat Mungkin Ada Yang Berminat Untuk Take Over Atau Mengganti Atau Meneruskan Silahkan Brandnya Sudah Ada Sudah Siap Merknya Sudah Ada Sosmet Oke Harmadanya Oke Keluatan Oke Pelanggan Sudah Oke Nanti Saya Kondisikan Saya Bantu Promosi Selama Satu Bulan Full Oke Oke Jelur Untuk Saat Ini Sekian Dulu Kita Sambung Di Kesempatan Selanjutnya Menjelas Ini Moda Transportasi Masa kini Untuk Jualan Yang Biasanya Kita Pakai Gerobak Ini Kita Pakai Mobil Atau Istilah Keranya Itu Pakai Istilah Food Truck Oke Bagi 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 Kamu Yang Berminat Atau Mungkin Tanya Silahkan Komentar Di Bawah Ini Dulu Jualannya Di Jalan Hask Cokor Aminoto Ponorogo Awal Pertama Jualan Sekitar Tahun 2020 2021 Bulan Agustus Nah Ini Masih Istirahat Karena Ada Beberapa Kendala Yang Harus Kita Selesaikan Dulu Setelah Itu Nanti Kita Akan Mulai Lagi Jualan Doanya Teman Teman Supaya Lancar Tidak Ada Kendala Oke Kita Lanjut Ceritanya Di Video Selanjutnya Makasih